Politisi Partai Gerindra, Andrei Rosiade, menegaskan bahwa partai yang bersih dari peran bohir atau pemodal dalam keputusan politiknya. Ungkapan ini sekaligus merespon pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, yang menyebutkan bahwa banyak partai politik yang terpengaruh dari peran bohir. Andrei mengatakan bahwa Gerindra terbiasa membiayai sendiri mesin partainya, termasuk ketika memasuki masa pemilihan umum atau pemilu. Simak video selanjutnya. Bagaimana Pak Partai Gerindra? Kalau Gerindra, saat ini dua hal yang dilakukan Partai Gerindra. Pertama, Partai Gerindra di dalam Rafimnas 12 Agustus itu sudah memutuskan Pak Prabowo sebagai presiden. Lalu tanggal 13 Agustus, sehari setelah Rafimnas, Partai Gerindra dan PKB sudah mentandatangani MUU kesepakatan bekerjasama. Jadi koalis ini jelas. Saya nggak bisa komentari kalau partai lain terganggu soal bohir. Kalau Gerindra dan PKB sudah clear. Karena memang kita kesepakatannya ingin membangun Indonesia bersama-sama. Itu komitmen Gerindra dan PKB. Yang kedua, saat ini Pak Prabowo lagi fokus bekerja melaksanakan amanahnya MUU sebagai Menteri Pertahanan. Dan kami, seluruh kader Gerindra, juga yang ada di DPR RI, sampai DPRD profesi dan DPRD kotak-kotak juga fokus bekerja melayani masyarakat. Lalu, itu yang kita fokus, bekerjasama ini. Sehingga kami tidak mengerti soal fenomena bohir. Karena di Gerindra, seluruh biaya kampanye dan kebutuhan kita tanggung bersama-sama. Itu yang kita lakukan waktu Mas Andes jadi calon-cala menurut. Kita patungan, anggota DPRD, kota Kabupaten Gerindra, Provinsi DPR RI, seluruh Indonesia kumpulin duit patungan untuk menangan Mas Andes. Itu budaya kita. Jadi kita nggak pakai budaya bohir. Ya, lu butuh sonbite kan? Gua kasih lu sonbite. Kan teman-teman bisa lihat, Pak Brogo sekarang fokusnya. Ada nggak beliau kampanye? Ada nggak beliau keliling Indonesia? Paling beliau silaturahim di Sabtu atau hari Minggu, bersilaturahim. Tapi Senin sampai Jumat, teman-teman bisa lihat, beliau malam ini pulang dari Bali. Ini jadwal beliau ya, malam ini pulang dari Bali setelah mendampingi Presiden G20. Kalau nggak salah besok beliau sudah ditugaskan oleh Presiden untuk berangkat ke China. Jadi apa yang dilakukan Pak Brogo? Pak Brogo fokus bekerja, melaksanakan amanahnya dan menuntaskan amanah ini. Dan menunjukkan bahwa ini loh, yang dilakukan oleh Pak Brogo sebagainya untuk pertahanan. Jadi insya Allah Pak Brogo tidak akan terganggu fokus dan kinerja beliau. Karena akan pergi jalan-jalan ke sini. Kan pencalonan juga masih lama, masih tondek luar. Bang, kemarin ada momen ke dekatan antara Pak Brogo dan Pak Erick. Apa ada sinyal-sinyal? Di KTT kan juga terlihat Pak Brogo sama Pak Erick. Ada sinyal-sinyal nggak? Pak Erick bakal mendekati dengan koalisika di Silindra. Yang pasti gini, Pak Brogo dan Pak Erick, dua-duanya adalah anggota kabinet Pak Jepri, yang punya kerjasama yang baik, di mana dua-duanya punya komitmen untuk membenahi industri pertahanan. Buemen-buemen yang bergerak dalam industri pertahanan seperti Pindad, Pal, Dahana, PTDI, apalagi PTDI, Pal, Pindad, Dahana, itu Leland, itu dalam hoarding industri pertahanan, itu Pak Prabowo dan Erick sepakat bekerjasama untuk membenahi. Dan Alhamdulillah pembenahan yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Erick, itu sudah on the track. Bahkan contoh soal kasus Asabri, Asabri itu kan yang melakukan pembenahan Asabri itu, mulai membungkar kasus korupsi, sampai pembenahan itu adalah duet dari duet kerja dari Pak Prabowo dan Pak Erick. Dan dari perusahaan yang merugi, sekarang bahkan sudah untung 8 triliun. Nah, jadi memang mereka kompak dalam bekerja dan memang kerja mereka berdua menghasilkan hal yang konkret untuk perbaikan di BUMN Industri Pertahanan. Sehingga mungkin karena sering bekerja bersama-sama, lalu komunikasi bersama-sama, ya terlihat beliau kompak di depan publik, di foto-foto terlihat kompak ya wajar saja. Karena memang beliau berdua memang komitmen bekerja, bekerja keras untuk membenahi BUMN Industri Pertahanan, termasuk Asabri yang kemarin. Ya, itu dari pusat rugi, dimaling orang, Pak Prabowo dan Pak Erick yang menyetujui proses hukumnya, lalu dibenahi dan sekarang sudah untung 8 triliun. Itu salah satu contoh bukti kerja nyata Prabowo dan Erick. Jadi kalau orang bilang beliau akrab, ya beliau akrab, karena memang sering berinteraksi, sering bekerjasama. Kan gue bilang sekali lagi soal WAPRES tadi gini, di Rapimnas Partai Gerinda, 12 Agustus, itu ada tiga putusan. Yang pertama, kami sepakat mendukung Pak Prabowo menjadi calon presiden. Yang kedua, urusan WAPRES, urusan koalisi, itu kita mandatkan sepenuhnya keundangan Pak Prabowo. Yang ketiga, putusannya, kita seluruh kader bekerja keras di lapang untuk menangkan Pak Prabowo. Nah, urusan WAPRES itu kembali ke keputusan Rapimnas nomor dua, yaitu urusan WAPRES itu dan koalisi seluruhnya keundangan Pak Prabowo. Yang terserah Pak Prabowo, siapa yang mau beliau ambil WAPRES, kami seluruh kader gerinda, tegak lurus akan memenangkan Pak Prabowo dengan siapapun wakil presiden dia. Terima kasih.